Hai Sobat Kalbemet, bersama saya Dr. Josephine Harwita. Bagaimana efek vaksin pada pasien dengan terapi imunosupresan? Studi Kovaripat atau COVID-19 Vaksin Responses in Patients with Autoimmune Disease oleh Dipak dan kawan-kawan dipublikasikan dalam jurnal Annals of Internal Medicine pada 31 Agustus 2021 meneliti respons imun terhadap vaksin SARS-CoV-2 pada pasien dengan terapi imunosupresan atau obat yang dapat menekan sistem imun. Studi dilakukan pada pasien penyakit inflamasi kronik atau penyakit autoimun seperti Inflammatory Bowel Disease atau Artitis Rheumatoid dan individu yang imunokompeten yang telah mendapat dua dosis vaksin SARS-CoV-2 berbasis mRNA. Imunokompeten artinya tubuh mampu membentuk respon kekebalan terhadap infeksi atau penyakit dengan baik. Dalam studi dilakukan pemeriksaan anti-SARS-CoV-2 spike IgG binding, antibody netralisasi serta S-Specific Plasma Blast Sirkulasi untuk menilai respons humoral setelah vaksinasi. Hasilnya pada hampir 90% pasien penyakit inflamasi kronik dan semua individu imunokompeten terbentuk antibody sebagai respons terhadap vaksinasi, meskipun titer antibody IgG anti-S lebih rendah pada beberapa pasien dengan penyakit inflamasi kronik. Plasma Blast Sirkulasi lebih tinggi pada individu imunokompeten dibanding pasien penyakit inflamasi kronik. Titer IgG anti-S setelah vaksinasi lebih rendah pada pasien penyakit inflamasi kronik yang mendapat terapi glukokortikoid atau terapi deplesis sel B atau BDCT dibanding yang tidak. Titer netralisasi tampaknya secara umum konsisten dengan hasil IgG anti-S. Temuan ini menunjukkan pasien penyakit inflamasi kronik dengan terapi glukokortikoid atau BCDT tampaknya memiliki respons antibody terhadap vaksin SARS-CoV-2 yang lebih rendah dibanding yang tidak mendapatkan terapi tersebut. Demikian Kalbemed News. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam Kalbemed.